Jadi digital ini akan sangat powerful sekali untuk mendrive di dunia logistik sekarang maupun di masa yang akan datang. Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Herus. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Logistik di Jawa Timur khususnya di Surabaya itu more than thousands 3PL. Tapi yang membedakan itu adalah tiga persennya. Maksudnya adalah inovasinya mereka. Mau seberapa sering mereka berinovasi, how actually juga secara financially are they prepared to do the research and development. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali di tahun sekitar 70-an ya bahwa dunia itu lagi crash dan lain-lain industri dari sisi otomotif itu udah hancur deh. Tapi Toyota itu yang melakukan revolusi sebenarnya di sana, melakukan inovasi. Itu bukti nyatanya salah satunya di Toyota. Kemudian di tahun sekitar 80, waktu retail industry juga kacal, yang dilakukan terobosannya saat itu adalah Walmart. Walmart mungkin, some people know Walmart ya, it's a big retailer di US juga. Mereka melakukan luar biasa terobosannya yang bisa menggaranti low price everyday. Itu juga dari salah satunya adalah dari supply chains mereka sendiri. Kemudian di tahun 90, era tahun 90, itu juga dari Dell sendiri. PC dan lain-lain, stoknya kurang dan mereka melakukan supply chains re-engineering. Supaya stoknya juga ada di tempat dan lain-lain. Nah, di era kita sekarang, tahun 20th century, apa yang akan kita lakukan? Ini juga beberapa inovasi, track record, salah satunya di dunia ya yang sudah terbukti. Jadi dari sisi Accenture seliris, sudah melakukan terobosan, dunia 3PL, 4PL. Dari sisi Toyota, melakukan lean juga, ini bukti nyata ya. Jadi inovasi yang mereka lakukan, how they survive. Dell, Zara, siapa yang gak pake Zara? I think everybody know Zara. Zara is a very, very big, huge retailer. Siapa yang tau Zara dari mana? Spain, yes. Zara is from Spain, luar biasanya Zara ini hampir tidak pernah melakukan advertising. It's a plus and minus, but the way they do it actually, they do a lot of opening branches. Jadi Zara ini sekarang udah hadir di hampir 90 countries. Dan tokonya, siapa yang tau udah berapa tokonya? Yeah, more than 2,000. Jadi Zara ini always lebih advance, di compare with their competitor. H&M, you name it, Gap and everything. Dia lebih agresif, lebih mengerti their consumer. Dan salah satu kuncinya sebenarnya adalah di their supply chains. Mereka di factory back in Spain udah menggunakan all automation, robotic, dan almost no human di factory-nya mereka. Jadi luar biasa sekali. Ini juga saya sharing sedikit, kita pick up-nya dari PwC ya. Jadi datanya juga dari PwC, PresswaterhouseCoopers 2018 Research. Jadi kalau dibilang digital, tadi saya katakan bahwa inovasi itu belum selalu berbau digital actually. Tidak harus digital, tapi digital juga memegang peranan sangat penting sekali untuk hari ini dan onwards. Jadi harus punya cara baru lah kalau inovasi itu sebenarnya you have to create other things yang bring more value, harus lebih kreatif, dan meng-accelerate, how to accelerate, mempercepat actually our business. Itu salah satu key dari digital sendiri. Pasti awalnya disruptive, ya. Siapa yang enggak tahu, mungkin lima tahun lalu saat kita di dunia logistik, enggak ada yang menyangka. Yang namanya dengan dunia app sekarang ya, hanya seujung jari we can order, we can deliver. Five years ago, five ten years ago, saat ada kita sendiri mendesain the huge massive actually warehouse, we don't think about this, tapi pergerakan perputarannya very fast. So we have to keep up, gitu. Jadi di dunia logistik, kita juga harus banyak, itu intinya menginvest, research, and of course, apa yang bagus di luar belum tentu cocok juga di Indonesia. Seperti itu, ya. Udah enggak zaman kalau kirim tiga hari, especially if you do the last mile, e-commerce, and everything. We have to think in innovative way, gimana caranya order hari ini, besok bisa nyampe. Kalau perlu sore nyampe, gitu ya. Itu yang dilakukan. Jadi faster, smarter, and everything. Dari empat yang dilihat ya, jadi harus customer centric, you have to be sustained. Juga sama di kita ya, menggunakan, nanti akan coba saya show sedikit di sini, yang simple to understand maybe ya, mobil yang sudah, atau alat-alat equipment yang menggunakan green environment and everything, and then technology, dan juga people. Ini empat dasarnya sebenarnya ya, seperti itu. Green energy ini sebenarnya cukup luas sekali, cakupannya. Jadi dibilang green, first kalau kita bicara dari sisi warehouse, ya. Di green logistic itu artinya when you build a warehouse, mungkin orang zaman dulu bilangnya warehouse is just a warehouse. It's just a four square, four blocks, four walls, and everything. But waktu kita benar-benar involved di dunia logistic, di 3PL, when you build something, you really have to think everything. The floor, and then the lighting, the flow, semuanya. Jadi gimana caranya, we don't use that. Mungkin sekarang udah banyak ya, jadi kalau dulu mungkin agak jarang. How to save the energy, using the skylight ya, roofnya menggunakan skylight, sensor. Jadi banyak cara yang harus kita fokuskan supaya menjadi lebih ke green logistic, green environment. And then untuk nextnya, sharing ekonomi. Di sini juga udah banyak sih. Saya kasih contoh mungkin yang ada di UK. So UK Parsley. Parsley ini sama di app mungkin ya. It's a sharing ekonomi. Zaman sekarang gak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Jadi sharing ekonomi, ini mereka lakukan adalah using a redundant storage. Redundant space, kalau bapak ibu punya space di luar yang tidak terpakai. What they do, they tap in. Dia melihat, bisa dipakai apa enggak. And then customer can pick up, menentukan pick up servicenya, di mana sesuai keinginan dan jamnya mereka. Jadi customer semakin dimanjakan sekali lagi dengan inovasi-inovasinya. Ini contohnya di sini juga ada kali ya. I think if you're familiar with the pop box and everything, itu juga melakukan yang agak-agak mirip-mirip di sini, cuman belum, success rate-nya belum banyak. So many obstacles di sini ya. Di Indonesia ini agak challenge, karena kalau delivery, mungkin bapak ibu tahu ya, kita tidak menggunakan kode post. Kita punya kode post, tapi sayangnya belum dimaksimalkan. Kalau di luar itu benar-benar kode post itu dipakai. Jadi titik ordinat dan lain-lainnya itu sangat akurat. Di sini belum. Jadi sulit setengah mati saat kita mengirim pasal, aduh ini desa kecamatan dan lain-lain. It's very confusing. Ada teknologi dari UK juga, namanya What Three Words. Itu juga titik koordinat, inovasi yang mereka lakukan. They join already with the Google, with everything ya. What Three Words actually is, give you exactly koordinat. Itu juga inovasi. Karena sulitnya mencari pengiriman, let's say, ke daerah desert ya. Daerahnya desert di sana. It's not desert ya. Sorry, jadi desert. Di Padanggurun, ke desa-desa. Itu sulit sekali. Karena tidak ada kode postnya. Jadi yang mereka lakukan, they create a three, actually three aritmatik, apa namanya, algoritm. Jadi you can actually deliver and pick up the goods exactly at the point where you are right now. Dari sisi lain, untuk artificial intelligence, jadi AI. Untuk AI, sama sekali lagi di logistik juga udah banyak. Kita sekarang juga melakukan, actually, study mengenai AI. AI ini akan lebih punya dampaknya, jika kita bisa mempredik. Yang kita lagi studi-case sekarang ini, study-case-nya adalah, how we predict, actually in the warehouse, you will know, actually helping your customer, untuk define produk apa yang akan habis within this next two weeks. Dan kalau misalnya titik ini, ketemu titik ini, ini akan terjadi accident. Ini contoh yang kita lakukan di AI. Jadi kita sendiri masih mempelajari, so many things di warehouse ya, but apapun yang kita lakukan di dunia logistik, warehouse, maupun forwarding or anything, ini gak bisa dilakukan sebelum kita punya operation excellence. Jadi dasarnya actually is operation excellence dulu. Once you have a very good operations, then you can actually move on to this more advanced innovation, whatever you want. Ini the sky is the limit. banyak kalau mau dihitung, mau dilihat, terobosan-terobosan di dunia logistik. Seperti itu. Mungkin yang terakhir, contoh terakhir Pak. Ini juga sama, IoT. So IoT actually untuk menggabungkan seluruhnya ya, dari internet of things. Bapak mungkin sudah familiar dengan IoT, I don't have to explain more details sekali lagi. Ini juga sama, dari sisi, apa namanya, inovasi, dunia logistik juga kita lakukan. Di sini mungkin sudah tahu, sudah punya kali, kalau di rumah ada yang menggerit, hi Alexa, gitu ya. Sudah tahu Alexa belum? Mungkin dia manggut-manggut sudah tahu Alexa. Di mana-mana saya sudah pakai Alexa. Ini contohnya juga ada actually. Di Europe sudah dilakukan, belum di Indonesia. You can trace actually your parcel, your everything, just using the like, kayak apa namanya itu, speaker, audio, maybe JBL or Harman Kardon, tapi sudah terkonek. gitu. Sudah terkonek, then you can talk actually with your robot. It's a very robotic, dan sudah lebih advance. Dia bisa tracing, bisa terkonek semuanya, intinya, supaya lebih efisien, sebenarnya. Contohnya itu, I think, ada lagi mas contohnya, yang terakhir? ini juga sama, augmented reality. Ini juga sudah dilakukan juga sebenarnya. Maybe di Singapura, tidak usah jauh-jauh juga sudah ada. Jadi dari sisi VR, dan lain-lain, secara logistik juga sudah kita lakukan. Tidak usah jauh-jauh melihat caranya, dan lain-lain. Dari sini sudah bisa dilihat, dan we can do a lot of innovation thing. Jadi tidak usah jauh-jauh, yang penting, inovasi itu kan tujuannya untuk, for cost efficiency, and the end, yang kita lihat ujung-ujungnya adalah cost sebenarnya. How we can be more efficient, dan lain-lain. Itu kali, dari ada lagi mas? Yeah. So I think, in conclusion, well, future itu belongs to those who think ahead, bahwa inovasi, dimanapun, apapun yang di sini Bapak Ibu lakukan, di dunia logistik, inovasi tetap harus, itu very holding, a very critical thing. Sekecil apapun, itu sangat penting, dan ke depan, mulai starting today, inovasi ini, akan selalu di drive, oleh digital. Jadi digital ini, akan sangat powerful sekali, untuk mendrive, di dunia logistik, sekarang maupun di masa yang akan datang. saat kita ingin menggunakan satu di warehouse, for example, menggunakan satu alat saja, itu juga sudah merupakan satu inovasi yang very simple, kalau dulu orang manggul. Kemudian waktu kita ingin bayangin, kalau dulu mungkin pakai kuli mandor, ada mungkin 20-30 orang kali, tapi you know the productivity. zaman gak bisa, udah berubah, dan we cannot avoid. Jadi saat ini, udah hampir mungkin gak ada gitu, namanya kuli atau TKBM, ada pun mungkin 5 atau 10, but they already replaced, with the robotic, with the machine. That's one thing that we cannot avoid. But what we can do, actually, adalah memprepare ourselves. We need to prepare ourselves, suka gak suka, mesti siap. Udah kelihatan, terutama juga sama, teman-teman di bidang forwarding juga sama. Kalau dulu, driver juga sama actually. Suatu saat akan ter-replace sebenarnya, tapi, itulah makanya, banyak actually dari government juga mempersiapkan edukasi, fokasi, dan lain-lain untuk, intinya membuat entrepreneur-entrepreneur yang baru. Be entrepreneur for yourself. Itu yang intinya harus dipersiapkan juga sih, supaya gak bisa dihindari sebenarnya. but kita meng-encourage, kita meng-encourage our team, our network, and everything, to become their own entrepreneur sebenarnya. Ayo sobat sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko, yang akan tayang pada hari Rabu, dan Sabtu, pukul 18.00 WIB. Please, like, subscribe, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire. selamat menikmati. Terima kasih.